Pondok pesantren yang satu santrinya meninggal, diduga dianyaya empat rekannya di Kediri, Jawa Timur, ternyata tidak memiliki izin. Perwakilan Kemenak Kabupaten Kediri, Jawa Timur menyatakan Pondok Al-Hanifiyah di Desa Kranding, Kecamatan Mojo belum berizin. Pondok pesantren itu berdiri sejak 2014 dan memiliki 93 santri. Menyikapi kekerasan yang terjadi di Pondok Pes itu, Kanwil Kemenak Jatim menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke Polres Kediri Kota. Artinya bahwa lembaga tersebut otomatis bukan tidak menjadi kewenangan kami, tetap kita pantau. Tetapi untuk proses hukum ini menjadi bagian terintegrasi bahwa penyelesaian itu sampai di sana. Tewasnya Bintang Balkis Maulana, salah satu santri Pondok Pesantren di Dusun Mayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, membuat keluarga terpukul. Keluarga langsung curiga saat jenazah tiba Jumat lalu di antar pihak Pondok Pesantren menggunakan ambulans. Di sekujur tubuh bintang dipenuhi luka lebang. Atas saran para tetangga yang geram dengan kondisi jenazah, keluarga pun meminta rumah sakit belambangan mengotopsi jenazah. Sebelum meninggal, korban kerap minta dijemput dari Pondok Pes untuk pulang ke rumah. Namun keluarga kurang tanggap dengan keinginan korban. Korban hampir tak pernah menceritakan apa yang dialaminya saat berada di Pondok Pesantren. Dia meskipun teman-teman yang nakal, dia juga diem, tapi kalau dia misal dibully sama teman-temannya juga, dia gak pernah bilang sama saya. Terus paling kadang cuma cerita kembali, aku diginiin sama ini, tapi ya dia gak lawan, orang di sini dia nuadenya, jangan sama ilham aja, gak pernah lawan dia. Terus kayak Fanta bilang, bintang ini di Pondok jarang mau sholat, harus disuruh mandi juga, harus disuruh gak mau mandi gitu kan. Terus jadinya anak-anak tuh kadang jengkel, jadi bintang dipukul, kadang gitu saking jengkelnya karena bintang gak mau gitu. Terus tak giniin, ngapain harus dipukul, bintang disuruh aja, itu udah jalan, tapi gak pernah bintang gini. Polisi telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus penganiayaan santri. Sejauh ini, polisi masih menyelidiki dan menunggu hasil visum terkait penyebab kematian korban. Sejumlah saksi juga tengah dimintai keterangan. Untuk empat tersangka sementara, yaitu saudara MN, 18 tahun, bajar kelas 11, alamat Sidoarjo. Kemudian saudara MA, 18 tahun, kelas 12, alamat Kompeten Nganjuk. Kemudian anak AF, umur 16 tahun, alamat Denpasar, Bali. Kemudian anak AK, 17 tahun, alamat Kota Surabaya. Dalam melakukan kekerasan itu, menggunakan benda atau tangan kosong para pelaku. Masih kita dalami dalam proses penyelidikan. Awalnya, pihak pesantren menyatakan korban meninggal akibat terkeleset di kamar mandi. Untuk mengunggap kematian korban, keluarga menyerahkan kasus ke polisi. Tim Liputan, Kompas TV